Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Parokitomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang Bapak yang datang kepada saya dan berkeluh kesah. Dia berkata kepada saya, Romo, mengapa saya ini setiap hari sudah bekerja keras, setiap hari saya membanting tulang, memeras keringat, tetapi mengapa hidup saya dibandingkan dengan adik saya sungguh jauh berbeda. Saya melihat adik saya itu setiap hari hidupnya sepertinya banyak santainya, tidak terlalu banyak bekerja keras. Dia bahkan bisa menjalankan hobinya, memancing, main bilyar, hidupnya sepertinya kok enak sekali, begitu ya, menyenangkan sekali, dan hartanya juga begitu banyak. Mengapa? Sedangkan saya ini setiap hari bekerja keras, dan bahkan karena saking begitu kerasnya saya bekerja, saya tidak bisa seperti adik saya menjalankan hobi. Padahal saya juga punya hobi yang sama dengan adik saya. Saya juga suka memancing, saya juga suka traveling, tapi semua tidak bisa saya lakukan, Romo, karena saya harus bekerja keras untuk anak istri saya. Saya melihat Tuhan itu tidak adil, Romo. Mengapa hidup saya dengan adik saya dibuat berbeda? Saya yang bekerja keras, tetapi ekonomi saya pas-pasan. Sedangkan adik saya yang hidupnya santai, oleh Tuhan diberi rezeki yang banyak. Mengapa Tuhan itu kok tidak adil, Romo? Mungkin Romo punya jawabannya. Menanggapi pertanyaan dari Bapak ini, saya hanya bisa menjawab bahwa bukan Tuhan itu tidak adil, tetapi Tuhan itu maha kuasa. Bukan karena Tuhan itu tidak adil terhadap manusia, melainkan karena Tuhan itu maha kuasa, dan ia berhak untuk memutuskan segala sesuatu terhadap hidup manusia secara unik. Jadi semuanya itu karena kemahkuasaan Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Matius, bab 20, ayat 1 sampai 16, yang dibacakan dalam perayaan Nekaristi hari ini, Tuhan Yesus memberi kita sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan tentang seorang pemilik ladang anggur, seorang pemilik kebun anggur yang membutuhkan para pekerja untuk mengharap kebun anggurnya. Di dalam Injil tercatat, lima kali pemilik kebun anggur ini keluar untuk mencari pekerja. Dikatakan bahwa pagi-pagi benar, pemilik kebun anggur ini pergi untuk mencari pekerja. Ini banyak alih tafsir mengatakan, ya itu pagi-pagi benar itu, kalau bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, yaitu sekitar jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi, pemilik kebun anggur ini pergi mencari pekerja. Kemudian jam 9, jam 9 pagi, dia juga kembali mencari pekerja yang lain. Jam 12 siang, dia kembali lagi mencari pekerja. Jam 3 sore juga demikian. Dan jam 5 sore yang terakhir, ya dia juga mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ya lima kali pemilik kebun anggur ini mencari pekerja. Dan tentu saja, dan dikatakan bahwa jam 6 sore, para pekerja ini harus berhenti bekerja. Maka di sini kita bisa melihat, tentu saja jam kerja dari para pekerja ini tentu berbeda. Yang datang jam 6 pagi tentu dia bekerja selama 12 jam. Yang jam 9 pagi bekerja selama 9 jam. Yang datang jam 12 siang bekerja selama 6 jam. Yang datang jam 3 sore bekerja selama 3 jam. Dan yang datang jam 5 sore dia bekerja hanya selama 1 jam. Dan uniknya sang pemilik kebun anggur ini memberikan honor atau memberikan upah yang sama kepada kelima pekerja ini, yaitu satu dinar. Dan disinilah kemudian terletak masalahnya. Jadi para pekerja yang datang jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore protes kepada pemilik kebun anggur. Mengapa upah mereka itu disamakan dengan yang baru datang jam 5 sore? Padahal yang datang jam 5 sore ini hanya bekerja selama 1 jam. Tetapi upahnya sama, 1 dinar. Kemudian terjadi protes kepada pemilik kebun anggur. Mengapa upah mereka sama? Seharusnya yang bekerja lebih lama itu upahnya lebih banyak atau lebih besar. Nah Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dan sebetulnya tidak perlu ada masalah ya di dalam kejadian ini, kejadian dalam perumpamaan ini ya. Karena sebetulnya mau memberi upah berapapun, itu adalah hak prerogratif dari pemilik kebun anggur ya. Jadi ya pemilik kebun anggur ini ya dialah sang majikan, dialah sang bos ya, dia mau memberi upah berapapun kepada pekerjanya, ya terserah dia, sebetulnya begitu ya. Jadi tidak, sebetulnya tidak ada masalah gitu ya. Tetapi ini menjadi masalah ya. Dan apa yang membuat muncul masalah disini, tidak lain adalah rasa iri. Tidak lain adalah sikap iri dengki yang ada di dalam hati manusia. Sehingga akhirnya karena sikap iri inilah kemudian menjadi masalah. Dan itulah segala permasalahan di dalam kehidupan di dunia ini, itu sebagian besar itu muncul dari sikap iri ya. Ada terjadi perang, terjadi konflik, terjadi apa namanya, persaingan, terjadi sikut-sikutan, semuanya itu fitnah, semuanya itu muncul dari sikap iri dengki. Maka disini sebenarnya problem yang ada di dalam hati manusia itu tidak lain adalah sikap iri dengki ini. Jadi bukan soal upah ya. Soal upah ini ya itu hak, itu wawenang dari majikan ya sebenarnya ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah sikap iri dengki. Oleh karena itu, Injil pada hari ini, yang kita baca pada hari ini, sebenarnya ibu bapak, saudara-saudari, mau mengingatkan kita ya. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita bahwa sikap iri dengki ini adalah sikap yang sungguh sangat berbahaya. Banyak orang merasa tidak bahagia di dalam hidupnya. Banyak orang merasa tidak damai sejahtera, tidak penuh sukacita di dalam kehidupan ini. Itu masalahnya bukan dari luar, tetapi masalahnya dari dalam hati manusia itu sendiri, yaitu sikap iri dengki. Seperti yang terjadi di hati para pekerja ini. Mereka heboh, mereka ribut, dan semuanya muncul dari sikap iri hati atau iri dengki. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berjuang untuk membersihkan hati kita dari sikap iri dengki, sikap iri hati, agar kita bisa hidup di dalam damai sejahtera, dan di dalam hidup yang penuh sukacita. Dan mari, seturut dengan pesan Injil hari ini, kita diingatkan, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan adalah yang maha kuasa. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang berhak menentukan segala sesuatu di muka bumi ini. Ada orang yang rezekinya banyak, ada orang yang rezekinya tidak banyak, atau sedikit, mengapa kok bisa terjadi demikian, padahal sama-sama bekerja keras, marilah kita tidak perlu pusing dengan hal itu. Kalau kita memusingkan hal itu, kita akan menjadi stres sendiri, dan bahkan mungkin bisa menjadi gila. Jadi lebih baik, mari kita bersihkan hati ini dari sikap iri dengki, dan mari kita memandang Allah, memandang Tuhan sebagai Allah yang maha kuasa. Biarlah Tuhan itu menentukan segala sesuatu di muka bumi ini. Biarkan Tuhan itu menjalankan kehendaknya, sesuai dengan kebijaksanaannya. Semoga dengan sikap lepas bebas ini, kita semua boleh menikmati hidup yang penuh damai sejahtera, boleh menikmati hidup yang penuh sukacita. Tuhan memberkati.